Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pecinta sinetron dia yang kau pilih Dimanapun kalian berada jumpa lagi bersama dengan Mimin Ya seperti biasa Mimin akan menceritakan Seputar hal dari cerita sinetron dia yang kau pilih Yang tentunya semakin hari akan semakin menarik Semakin membuat kita gergetan dan juga penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksikan Kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi Di sinetron dia yang kau pilih untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang Kita akan melihat bagaimana nantinya Kinare yang akan sangat tersentuh dan juga terharu Dengan kebaikan Dava Nah kira-kira bagaimanakah Kisah selengkapnya tonton video ini sampai dengan selesai Ya di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan Bagaimana kalang kabut dan juga paniknya Dava Ketika pagi hari Dava menemukan kamar Kinara dalam keadaan kosong Ya saat itu Dava bersama dengan Burati pun panik Karena mereka tahu bahwa Kinara telah pergi meninggalkan rumah Bu Mita, Dava mencoba untuk mencari Kinara Namun Dava sangat sulit untuk menemukannya Sementara itu Burati yang ingin ikut mencari Kinara bersama dengan Dava Ternyata ditolak oleh Dava dengan alasan Agar Burati di rumah saja dan mengurus Pak Salman Ya namun nyatanya Burati dan juga Pak Salman pun nekat untuk pergi meninggalkan rumah dan Maura Kinara, Dava dan juga Burati serta Pak Salman mereka sedang mencari Kinara Di sisi lain Kinara justru malah sedang bersama dengan Rian ya Ternyata orang yang telah mencarikan kontrakannya itu untuk Kinara itu adalah Rian Kemarin Kinara seharian mencari kontrakan namun tidak menemukan kontrakan yang Kinara mau Sehingga akhirnya akan untuk Kinara dan pada saat itu ketika Dava menelpon Rian Dan memberitahu bahwa Pak Salman dan juga Burati pergi dari rumah untuk mencari Kinara Kinara pun akhirnya memutuskan untuk pergi mencari kedua orang tuanya Hingga pada akhirnya mereka pun bertemu ya kawan-kawan Meski Dava sempat kecewa kepada Kinara atas keputusan yang Kinara ambil Namun sepertinya Dava sudah mulai bersikap dewasa Ini bukan tentang kecemburuan atau terhadap Rian ya kawan-kawan Melainkan komitmen yang telah dibuat bersama oleh Dava dan juga Kinara Hingga pada akhirnya mereka pun mendapatkan kabar bahagia Dimana Bima akhirnya telah menemukan kontrakan baru untuk Kinara dan keluarganya tinggal Namun kontrakan tersebut masih benar-benar buruk Karena memang kontrakannya seperti sudah lama tidak ditepati Sehingga Pedafa dan juga Bima pun harus merenove kontrakan tersebut Agar lebih layak untuk ditempati oleh Kinara dan juga keluarganya Sementara keluarga Kinara akhirnya terpaksa harus tinggal di rumah Pak Bagas untuk sementara waktu Sambil menunggu kontrakan yang direnove oleh Dava selesai Nah sebelum lanjut video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron dia yang kepilih Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron dia yang kepilih Tak hanya itu Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Pada saat Kinara dan juga keluarganya mengetuk pintu rumah Pak Bagas Pak Bagas yang membukakan pintu pun benar-benar terkejut melihat bagaimana Pak Salman burati dan juga Kinara yang ada di depan pintu Rumahnya Pak Bagas Pak Bagas pun langsung teringat tentang kejadian 12 tahun lalu Dimana dirinya yang telah menyebabkan Pak Salman del jadi seperti sekarang Lalu tiba-tiba Rian datang dan mengatakan bahwa Rian diutus Tava untuk mengantarkan Kinara dan juga keluarganya tinggal sementara di rumah Om Bagas Saat itu Bagas pun menyuruh mereka semua untuk masuk Dan Bagas mempersilahkan mereka untuk duduk sementara Pak Bagas merapikan kamar tamu di rumah itu Pak Bagas pun sangat bahagia dengan kedatangan dari keluarga Kinara Karena Pak Bagas memang ingin menebus rasa bersalahnya Mungkin apa yang dilakukan oleh Pak Bagas pada saat itu belum ada apa-apanya Dibandingkan penderitaan yang dialami oleh Kinara dan juga keluarganya Setelah Pak Salman mengalami kecelakaan itu namun setidaknya Pak Bagas berusaha untuk meringankan beban mereka saat ini Kinara pun merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Dafa dan juga keluarganya selama ini sudah benar-benar sangat membantu Kinara Kinara bahkan sampai tersentuh Kinara tak menyangka jika dirinya akan bertemu dengan orang-orang baik seperti Pak Salman, Bima dan juga Dafa Kinara pun akhirnya berjanji dalam hatinya bahwa dirinya suatu saat nanti pasti akan membalas Semua kebaikan mereka saat-saat ini memang Kinara belum sukses ya kan kawan Bahkan bisa dibilang saat ini Kinara adalah orang penangguran yang tidak memiliki pekerjaan apapun Yang melihat bagaimana tren positif Kinara dalam bidang desainer Mimini yakin suatu saat pasti Kinara pasti akan mampu bangkit dan mampu untuk kembali lagi ke dunia fashion Dimana Kinara pasti bisa untuk mengalahkan Maura Wah 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 makin hari makin seru nih makin gegerat dan makin membuat kita semua penasaran Ya mungkin Dafa memang sengaja menyuruh Bima untuk mencari kontrakan untuk keluarga Kinara Di dekat-dekat rumah Pak Bagas ya kawan-kawan Agar Dafa juga bisa lebih dekat dengan Kinara Karena setelah Kinara pergi dari rumah Bumita Dafa juga akan tinggal bersama dengan ayahnya Nah itu adalah prediksi dari Mimin Lalu bagaimana dengan prediksi teman-teman semua Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron dia yang kepilih Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belakang Bila ada kesalahan Mimin memaaf Mimin pamit untuk diri Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih